Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada Hari ini kita akan belajar tematik Tema 2, yaitu bermain di lingkunganku Subtema 1, anak soleh bermain di lingkungan rumah Dan pembelajaran 4, yaitu perkalian, wujud, dan sifat benda Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman sudah menyiapkan buku tematik 2B dan alat tulisnya ya Kalau sudah disiapkan, mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, siswa dapat membedakan sifat-sifat atau wujud benda Tujuan yang kedua, siswa juga dapat memahami perkalian bilangan cacah Itu teman-teman ya, tujuan pembelajaran kita hari ini Sekarang, mari kita membaca bersama-sama Di sini ada teks cerita Teks bacaan judulnya Bermain Lompat Tali Susan dan teman-temannya senang bermain permainan yang banyak bergerak Mereka bermain lompat tali sepulang sekolah Bermain lompat tali membuat mereka sehat dan bugar Alat yang digunakan adalah tali yang terbuat dari karet gelang Permainan lompat tali dilakukan bertahap Awalnya, tinggi tali hanya sebatas lutut Bila berhasil dilompati, maka tali diangkat sebatas pinggang Tali terus bertambah tinggi hingga sebatas dada Sehingga setinggi telinga di atas kepala Satu jengkal di atas kepala Dan setinggi acungan tangan atau satu haska Bagi yang berhasil melalui permainan ini Akan mendapatkan balon tiup Ika berhasil menyelesaikan permainan Ika mendapat satu balon tiup Susan dan teman-teman berhenti bermain saat azan asar berkumandang Mereka segera sholat berjamaah Mereka selalu sholat tepat waktu Baik teman-teman Perhatikan ya Di sini ada Salman Ada Susan Dan Jono Mereka bertiga akan berbincang-bincang Maka dari itu Amatilah percakapan mereka Di sini Susan berkata kepada Salman Salman Berwujud apakah karet gelang ini? Salman menjawab Karet itu berwujud padat Susan Mengapa bentuk karet dapat berubah-ubah? Karet sifatnya lentur Jadi berubah-ubah Bentuknya berubah saat ditarik Kata Salman Lalu Jono bertanya Kalau balon tiup ini berwujud apa ya? Kalau balon tiup berwujud padat Jono Sifatnya lentur Sehingga bisa diisi udara Itu tadi teman-teman ya Teman-teman pasti sudah paham Sudah tahu bahwasannya Karet itu Atau balon tiup itu Merupakan Benda yang berwujud padat Sekarang Kita akan membahas tentang Wujud benda Wujud benda itu ada tiga teman-teman Yang pertama Wujud benda Berbentuk padat Di sini Tidak hanya karet saja loh teman-teman Yang merupakan Benda berwujud padat Di sini ada kertas Atau buku ya teman-teman ya Batu Penggaris Kayu Dan pensil Tapi Selain ini Masih banyak Benda-benda padat lainnya Yang dapat teman-teman temukan Di sekitar Lingkungan teman-teman Yang kedua Wujud benda cair Jadi Benda ini berbentuk cair teman-teman ya Di sini contohnya ada Susu Air Madu Kecap Dan minyak Ini ada beberapa contoh dari Benda yang berwujud cair Dan Wujud benda yang ketiga Adalah Benda gas Teman-teman Contohnya Ada uap air Ada balon udara Dan ada balon tiup Teman-teman Sudah tahu ya Wujud benda ada tiga Padat cair dan gas Sekarang kita akan Pelajari Bagaimana sih Sifat-sifat benda tersebut Yang pertama Sifat benda padat Pertama Bentuk benda padat Tidak dipengaruhi Wadahnya Yang kedua Bentuk benda padat Dapat diubah Teman-teman Contohnya bagaimana sih Contoh benda padat Tidak dipengaruhi Wadahnya Contohnya Ini ada gambarnya ya Pensil warna Tidak akan berubah bentuk Jika dipindahkan Kedalam Gelas Lihat nih Jadi walaupun Pensil ini dipindahkan Ke gelas Bentuknya tetap sama Pensil Tidak berubah Itu Merupakan sifat Dari benda padat Tidak dipengaruhi Wadahnya Bentuknya akan Tetap Yang kedua Bentuk benda padat Dapat diubah Ternyata Teman-teman Disini contohnya Kayu Merupakan benda padat Dapat diubah Bentuknya Menjadi Meja Itu teman-teman ya Sifat dari benda padat Yang kedua Sifat benda cair Bentuknya berubah Mengikuti bentuk wadahnya Permukaannya yang selalu datar Mengalir ke tempat yang lebih rendah Dapat mengarutkan zat tertentu Menekan ke segala arah Dan Meresap melalui celah kecil Teman-teman Disini ada contohnya ya Bentuk air Berubah Mengikuti bentuk wadahnya Jika teman-teman Menuangkan air Kedalam botol Maka bentuk air Akan membentuk seperti Bentuk botol Teman-teman Begitupun ketika teman-teman Menuang airnya Kedalam gelas Ataupun mangkok Ataupun wadah-wadah lainnya Maka pasti Bentuk air Akan mengikuti Bagaimana bentuk wadahnya Yang kedua Permukaannya selalu datar Biasanya Kalau air yang tenang Itu pasti permukaannya datar Yang ketiga Air mengalir ke tempat yang lebih rendah Yang keempat Dapat melarutkan zat tertentu Contohnya Jika teman-teman Mau bikin teh manis Teman-teman bisa tuang gula Kedalam air yang hangat Maka lama-lama Gulanya itu akan larut Kedalam air Lalu Yang kelima sifatnya adalah Menekan ke segala arah Dan yang terakhir Meresap melalui celah kecil Jadi kalau kena air Biasanya kain itu akan basah Kenapa bisa basah? Karena Air memiliki sifat Meresap melalui celah-celah kecil Teman-teman Sifat benda yang ketiga Yaitu Benda gas Yang pertama sifatnya apa? Terdapat di segala tempat Wah ternyata teman-teman Benda gas ini Ada di mana-mana Ada di rumah Ada di kamar Di sekolah Di tempat bermain Di mana-mana Itu ada gas Manusia juga bisa hidup Karena apa teman-teman? Karena Menghirup Oksigen Yang kedua Benda gas Ternyata Mengisi seluruh Ruangan Yang ditempatinya Dan Menekan Ke segala arah Contohnya apa nih teman-teman? Ketika teman-teman Meniup balon Pernah nggak tiup balon? Coba Kalau belum pernah dicoba ya Coba teman-teman Tiup balon Maka ada udara Yang masuk ke dalam balon Dan Kenapa balon itu Bisa besar Mengembang Karena Udara itu Sifatnya Menekan Ke segala arah Teman-teman Dan balon itu Kan lentur Sifatnya Jika terisi udara Maka akan berubah Bentuknya Dan yang keempat Bentuknya Berubah-ubah Sesuai dengan Ruang yang ditempatinya Jadi kalau teman-teman Meniup balon Misalnya ya Maka udaranya itu Akan berubah Mengikuti Bentuk si Balon tersebut Ya itu teman-teman ya Sifat-sifat Benda Gas Lalu selanjutnya disini Bunda punya soal cerita loh Salman Memiliki beberapa Balon karet Wah balon karet nih teman-teman Balon karet tersebut Akan dimasukkan Kedalam Enam kantong Masing-masing kantong Berisi Tiga buah Balon karet Salman Akan memberikan Balon karet tersebut Kepada teman-temannya Sebagai hadiah Pertanyaannya Berapa jumlah Balon karet Yang dibagikan Salman Wah Kita akan hitung Bersama-sama ya Disini ada Nah Ada Enam kelompok Atau Enam kantong Balon Tiap-tiap Kelompoknya Berisi Tiga balon Teman-teman Bisa dihitung ya Ada merah Ada biru Ada kuning Ya masing-masing kelompok Berisi Tiga balon Nah Si Salman Ingin membagikannya Kepada teman-temannya nih Kira-kira Berapa ya jumlahnya Mari kita hitung Bersama-sama Pertama Jika teman-teman Mau menggunakan Penjumlahan berulang Pasti teman-teman Akan seperti ini Menghitungnya Tiga Ditambah tiga Ditambah tiga Ditambah tiga Ditambah tiga Ditambah tiga Kalau teman-teman Kalau teman-teman Mau ubah Ke dalam bentuk Perkalian Teman-teman Harus hitung dulu nih Ada berapa Kelompok Balonnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Wah Ada enam Kantong Atau enam Kelompok Balon Disini teman-teman Bisa tulis Dengan Enam Dikali Tiga Kenapa Tiga Karena Masing-masing Tiap kelompoknya Berisi Tiga Balon Yuk kita hitung Enam Dikali Tiga Berapa teman-teman Kita hitung Tiga Ditambah tiga Enam Enam Ditambah tiga Sembilan Sembilan Ditambah tiga Dua Belas Dua belas Ditambah tiga Lima belas Lima belas Ditambah tiga Sama dengan Delapan Belas Sampai sini Kita tahu Bahwa Semua Balon Yang dibiliki Salman Ada Delapan belas Balon Sampai sini Paham teman-teman Terima kasih banyak Teman-teman Sudah belajar Tentang Bagaimana Wujud benda Sifat benda Dan Cara Perkalian Penghitungan Perkalian Bilangan cacah Semoga Bermanfaat Teman-teman Jaga Kesehatan Di rumah Tetap Semangat Belajarnya Di rumah Bunda Akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah